Pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dan keluarga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alami Buya saya mau bertanya, saya pernah mendengar ceramah seorang ustaz Yang mengatakan bahwa asap dukhon akan terjadi pada bulan Ramadan 1441 Hijriah Yang artinya bulan Ramadan yang akan datang Apakah itu benar ada dalam Al-Quran Buya? Dukhon, bahasa Arabnya dukhon asap Itu sebenarnya ada pembahasan tentang alamatus sa'ati tanda-tanda kiamat akan tiba Di antaranya dia menuliskan ada Pertakib dalam Al-Quran ya Ada Pertakib yaubah ta'ati sama ubitu khodin mubin ya Ada satu ketiga, nanti akan datang satu masa nanti satu hari Langit itu akan keluar asap Itu tanda hari kiamat Sampai katakan Nabi Lata'ati sa'atu, latakubu sa'atu hari kiamat tidak akan tiba Hatta ta'ati asratu Ayatin, sampai datang tujuh tanda-tandanya Atau dalam Al-Quran Nabi Jadi kiamat tidak akan tiba Kecuali sudah datang sepuluh tanda-tanda kiamat Di antara yang disebut Dajjal Kemudian Ya'jud, Bama'jud Dukhon asap Mungkin yang bertanya itu Menghubung-hubungkan dengan omongan orang Tentang adanya asap di bulan Ramadan dan kemudian akan tanda hari kiamat Mungkin itu Saya tidak tahu apa itu maksudnya Kalau bicara tentang Dukhon dan hari kiamat Ada koidah dalam bicara hari kiamat Hari kiamat akan tiba Yang perlu dikuatkan adalah iman kita bahasanya Kiamat akan tiba dan ada Dan setelah itu orang akan dibangkitkan di badan masyar Dengan amalnya masing-masing Itu yang harus kita bangun keimanan Ada pun akapan datangnya Tidak perlu Anda menunggu-nunggu Sebab sebelum Anda datangnya kiamat beneran Anda punya kiamat sendiri yang harus Anda urusi Kematianmu Tidak ada guna dunia ini Orang sibuk menunggu kiamat Apa datang kiamat? Tunggu, tunggu, tunggu Apa itu? Mati baru ngitung Maka Nabi memberi kabar kiamat Dan sebagai tanda-tanda ini Untuk menambahkan keyakinan Itu hanya cerita Ada Tuhan apa Biasa untuk viral Segala macam Ada nanti Ada datang Nanti ada Ya'jud wa ma'jud Nanti ada Dajjal Matahari terbeda dari barat Kemetaran orang Di dalam hati ada keyakinan Ada hari kiamat Tentunya apa matahari Tidak terbeda dari timur Dari barat Ada itu nanti semuanya Dan selagi itu belum keluar Tidak akan jatuh hari kiamat Dan ketahui lah Wahai ahli iman Kalaupun datang hari kiamat Anda ahli iman Anda tidak akan merasakan Capeknya hari kiamat tersebut Kenapa? Karena Allah akan mengirim Angin sejuk Segar Akan masuk ke rumahmu Dan saat itu kau dicabut nyawamu Selesai Maka yang penting Iman ini Tidak usah mikir Tuhan apalagi Berita ini Tanda-tanda kiamat Biar pun dia baca Tanda-tanda kiamat Bukan tambah khusus Kepada Allah Sujudnya juga tidak tambah Hanya cerita Untuk bahan Untuk Youtube Yang dibangun Keyakinan Baik itu ada Tuhan Kalau emang Ramadan Yang akan datang ada Tuhan Apa saatnya kau berbuat? Sedekahmu tambah Apalagi itu Masih prediksi Dugaan Bisa saja Tuhan Besok datang Mungkin Tidak usah nunggu Ramadan Anggap saja Ramadhan datang Tuhan betul Apa yang kau berbuat Setelah itu Kau dermakan Hartamu semuanya Sini Buat pondok Hanya ngomong Kita perlu Membangun Keyakinan Bahasanya ada Tanggung jawab Akan hidup kita Engkau dengan Istrimu Suami tanggung jawab Engkau dengan Istri suamimu Istri Engkau dengan Anamu Engkau dengan Saudaramu Engkau dengan Tetanggamu Engkau dengan Ayahmu Itu harus kita pikirkan Kalau masalah hari kiamat Kiamat akan Tiba Dan ahli iman Akan aman Dengan hari kiamat Yang dahsyat Seperti itu Kalau imanmu Ada di dalam hatimu Engkau tidak akan Menemukan dahsyatnya Itu semuanya Karena agak ada akan Angin sejuk Yang Allah kirim Kemudian mati Setelah itu Nah Yang kita pikirkan Adalah Kiamat Syukuro Kalau kiamat Kubro Pasti datang Disebutkan Al-Quran Banyak Dengan nama-nama Yang nama hari kiamat Itu banyak banget Itu menunjukkan Begitu dasar yang ada Al-Quran 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 Itu Al-Quran Sampai Semuanya itu Akan ditemui Keadaan-keadaan itu Di akhir kehidupan Tapi kapan Jangan nunggu kapan Sekarang kita persiapkan Coba Kalau dijawab Besok Ngapain Sekarang berbuat Anggap saja Betul Kiamat datang Tahun depan Tapi kalau Anda Kalau kita mati Nanti malam Apa Ini yang Jurnus kita persiapkan Lebih penting Adalah Punya Keimanan Yang kuat Kita siap Kalau kiamat Kubro itu Datang kepada kita Sewaktu-waktu Kematian Kalau mati Itu kan kiamat Sudah Kiamat diri Cerita selanjutnya Tidak berarti Kecuali cerita kebaikan Yang pernah kita bangun Bangun pondok pesantren Berjalan Kisah itu Kematian diri Ada cerita orang keliling Saya akan mencari Imam Mahdi Kenapa kau cari Imam Mahdi Sekalang asalkan Kau punya iman Benar waktu Imam Mahdi Datang kau Jadi pasukan Imam Mahdi Kalau sekarang Hidupnya Tidak karo-karo Mencari Imam Mahdi Jadi musuhnya Imam Mahdi Nanti disana Orang aneh-aneh Hidupnya Saya tidak usah Dicari Imam Mahdi Asalkan imanmu benar Kuatkan imanmu Ibadah Dan seterusnya Pas Imam Mahdi Datang Kita akan jadi pasukan Ya kok Itu Jadi sekarang Bagi kita bangun Kenapa Nabi Muhammad Menyebut tentang Asratusya'at Dalam hadis Arkanuddin Tentang hadis Jibril Tentang Islam Iman Islam Ehsan Dan tentang Asratusya'ati Tanda-tanda hari kiamat Maksudnya apa Agar kita semakin Bahasanya itu akan tiba Ada pentingnya Tiba-tibanya kapan Bukan urusanmu Itu urusan Allah Dan tidak perlu pakai Hitungan-hitungan Nanti 1500 selesai Itu adalah Tidak dibenarkan itu Menghitung hari kiamat Tidak Apalagi ada film kiamat 2020 22 Sudah kelewat Tidak kiamat-kiamat Tidak ada Kiamat Allah yang tahu Bukan urusanmu Akan tapi yang harus Kau pikirkan adalah Kiamat pribadimu Kemudian ada orang Meninggal Kiliran kita bisa Semoga panjang umur Dalam ketaatan Serta sehat walafian Seperti itu Jadi Berita tentang Besok ada Tuhan Ya mungkin ada Tuhan Bahkan Ya'jud wa'amajud Juga mungkin Terus apa Di hadapan Ya'jud wa'ajud kita nanti Jangan-jangan Kita sekongkol Dengan Ya'jud wa'amajud Apa Imam Mahdi Jangan-jangan Kita tidak akur Dengan Imam Mahdi Sekarang kita Kita bangun iman Yang jelas itu Semua akan datang Hari kiamat akan datang Dan kiamat tidak akan Tiba Kecuali tanda-tanda Kiamat Sudah Allah Sempurnakan Di semesta ini Sampai Matahari terbeda Sampai Sayyidina Isa A.S. turun Sebagai umat Nabi Muhammad S.A.W. Dan juga Imam Mahdi A.S. Seperti itu Jadi Pikirkan Kiamat dirimu sendiri Yang amal baik Ya Karena kematian Tidak akan ngomong Tidak pakai pesan dulu Ada orang seger buker Mati Sakit lama-lama Tidak mati-mati Tidak ada Jadi ini urusan Mikir diri kita saja Tidak usah sibuk Dengan berita-berita Semacam itu Berita dari Al-Quran Anehnya orang itu Kalau sudah berita dari Informasi orang Youtube Itu percaya Al-Quran sudah Berita kenal Al-Quran Tidak tambah iman Eh gara-gara berita Nanti akan ada Asap begini langsung Imanmu dibangun Dengan berita Youtube Al-Quran sudah ngomong Kiamat begini keadaannya Mumi kunjang ganjing Terus Akan berhambur Hamburan itu gunung Terus itu Apakah anda Menyentuh hatinya itu Kok nunggu berita Tentang berita-berita Semacam itu Apakah itu mungkin 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 Terjadi mungkin Ya jodh Mungkin keluar Tapi yang terpenting adalah Anda itu Di posisi mana nanti Waktu Imam Mahdi datang Waktu Nabi Isa datang Anda sebagai orang apa Ahli iman atau bukan Itulah Semoga Allah menjadikan kita Ahli iman Iman yang sesungguhnya Iman kepada hari kiamat Dan termasuk orang yang bahagia Setelah hari Setelah kehidupan di dunia ini Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton